Intro Saya saat ini berada di Singapura untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini negara yang seluas kira-kira Jabodetabek ini tidak punya gunung, tidak punya danau tapi bisa menjadi pusat wisata dunia Singapura tidak punya gunung seindah Bromo atau pantai seindah di Bali Candi seberdesar Borobudur atau setinggi dan seindah Prambanan tapi kenapa orang-orang dari seluruh dunia berwisata ke negeri kecil yang hampir tidak punya wisata alam ini apa yang membuat turis begitu senang datang ke negeri ini karena disini aman bersihnya luar biasa saya tidak tahu setan kapan mengambil sampahnya tapi yang pasti negara ini bersihnya luar biasa tidak ada coret-coretan lalu yang menarik juga tidak ada penjual cindera mata yang memaksa-maksa orang untuk membeli sehingga orang merasa terganggu tapi orang bisa merasa senang lalu waktu kita menggunakan foto, kamera tidak ada itu satpam atau petugas pariwisata yang menanyakan ini izinnya mana nih ini untuk televisi apa nih aduh kemana pergi ditanyain aja gitu ya sehingga orang merasa terganggu tapi disini orang bisa menikmati untuk berliburan dengan senang hati data pariwisata 2010 mengatakan bahwa 12-an juta orang datang ke Singapura dan sekitar 8 juta ke Indonesia menariknya dari 12 juta ini 3 jutanya orang Indonesia data serupa akan kita jumpai kalau kita mencari berapa wisatawan ke Eropa, ke Swiss maka Indonesia menduduki ranking yang tinggi saya bersyukur ini artinya bangsa Indonesia ini banyak yang kaya tapi yang memprihatinkan saya apakah mereka juga sudah ke Komodo ke Ujung Kulon, Punaken, Toraja, Papua ke Gunung Bromo, Perambanan, Borobudur dimana banyak potensi pariwisata, festival, acara, alamnya yang luar biasa karena itu melalui episode ini saya ingin menginspirasi pemerintah Departemen Pariwisata dan kita bangsa Indonesia untuk sungguh-sungguh menjadikan pariwisata itu karena potensi yang Tuhan berikan pada bangsa kita itu luar biasa di Singapura ini banyak atraksi yang menarik seperti festival, flower festival, food festival, jewel festival wah macam-macam festival diadakan untuk menarik wisatawan datang ke kota ini berbicara mengenai festival maka sebenarnya Indonesia akhir-akhir ini sudah memperbarui banyak hal sekarang ada festival Raja Empat festival Kute, Jember Fashion Festival festival Batik Solo ada festival Karapan Sapi di Medura ada festival Bromo ada festival Jogja seluruh kota-kota di Indonesia ini menyelenggaran festival yang menurut saya juga tidak kalah meriah tinggal satu langkah kita perlu belajar terlebih mengenai sopan santun, keramahan, etika lalu kita membuat para pelayan, para wisata baik penjajah makanan, pembuat cinderamata yang menjual, tidak memaksa dan terlebih lagi adalah kebersihan dan keamanan kenyamanan kenapa? karena orang mau liburan mau senang bukan diributkan oleh macam-macam peraturan atau malah diintimidasi oleh banyak pihak baik itu penjual penjera mata, lalu preman, lalu petugas para wisata menanyakan izin ini, izin itu, menanyai ini dan itu orang akhirnya merasa ribet, ada enakan di luar negeri nah, ini tidak boleh terjadi karena potensi para wisata Indonesia sungguh luar biasa saya sudah keliling dunia ini dan saya menjumpai sungguh Nusantara Indonesia tercinta ini memiliki banyak hal-hal yang unik alamnya luar biasa, budayanya aneka ragam dan nilai-nilai budaya, tarian, sendera tari ramayana sendera tari budaya-budaya lokal lainnya boleh dikatakan wow maka kita bisa bangkit sebenarnya menjadi salah satu tujuan pariwisata dunia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura salam dasyat, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.